Bismillah kita lanjutkan yaitu sekarang huruf lam, nun, dan ro ini satu makhroj yaitu digusi jadi setelah pangkal tengah lidah lalu sekarang ke gusi atas biar urut tadi tepi lidah lalu gusi yang paling atas kan gusi gusi baru nanti pangkal baru ke ujung gigi seri atas baru ke gigi seri bawah jadi biar urut biar gampang menghafalnya lam, nun, dan ro yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi bedanya apa untuk tiga huruf ini lam itu tempatnya digusi paling depan lalu lidahnya adalah ujung tepi lidah namanya ujung tepi lidah itu bukan ujung lidah kalau ujung lidah kan ini kalau ujung lidah itu huruf nun ya huruf nun itu ujung lidah tapi kalau lam ujung dari tepi lidahnya tempelkan ke kalau lam gusi paling depan gusi paling depan dekat gigi kalau nun di belakangnya atau ke atas sedikit di gusinya ke atas sedikit atau di belakang lam itu nunnya disitu la na la la itu gusi depan la na lalu ro dimana ro itu untuk lidahnya dia di awal punggung ujung lidah jadi bukan di ujung lidah ya apa tapi di awal punggung ujung lidah jadi di atasnya disini ya tapi awalnya aja awal punggung ujung lidah ya makanya bunyinya cadel karena di apa ditempelkan ke gusi dan gusinya gusi paling belakang jadi gusi depan itu lam gusi apa yang ke belakang dikit itu nun kalau gusi yang belakangnya lagi adalah huruf ro ada yang bilang kalau ro itu gak ditentukan di gusi depan apa belakang yang penting di gusi ada yang seperti itu jadi ada dua pendapat untuk ro yang penting di gusi dan bunyinya seperti ini ro satu getaran gak boleh gak boleh getarannya banyak gak boleh ro 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 gak boleh tapi ro kenapa bunyinya seperti itu karena tadi teorinya adalah awal punggung ujung lidah nempelnya kan nempelinnya kan susah kalau ro ro ya itu yang nempel ujung lidah tapi kalau yang nempel punggungnya otomatis agak cadel ro 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 ya ro ya bulat karena ro ro itu kan ada yang tebal ada yang tipis itu di halaman 21 ya ro tebal itu pada saat fathah pada saat domah ya itu ronya tebal jadi ro tebal itu bulat ro ro bibir kita bulat gak gak monyong bukan ro tapi ro ya ro kok tebal bunyinya karena naik pangkal lidahnya ya jadi ro tebal itu sama seperti huruf-huruf tebal yang tadi ya yaitu caranya menaikkan pangkal lidah ya ro ro ya ro 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 ya ro 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 ya 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 ro 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 gitu kan nah itu seperti itu ya jadi satu kali getaran gak boleh lebih dari satu kali getaran kalau ro tipis gimana ri 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 bir bir gitu ya ri bir gitu nah itu lam nun dan ro sekarang kita ke dak tapo ya jadi kan setelah gusi tadi ke bawah dikit itu namanya pangkal gigi seri atas jadi namanya pangkal gigi seri atas gigi dapet, gusi dapet jadi di tengah-tengah antara gusi dan gigi itu namanya pangkal gigi seri atas disini kita kan biasa menyebutkan huruf T T at, ta, tatitubat disitu tempatnya kan gusi dapet, gigi dapet jadi awal punggung ujung lidah sama ya disini atau disini punggung ujung lidah kalau awal punggung ujung lidah itu ro awal punggung ujung lidah itu ro tapi kalau punggung ujung lidah berarti punggungnya makanya melebar ya nempelnya ya, tak, tak, tak karena gusi dapet, gigi dapet gitu ya itu namanya pangkal gigi seri atas ya da, dadidubad enggak boleh da itu ke langit-langit kalau orang Sunda biasanya dia ke langit-langit dadidu itu salah ya, jadi harusnya ke pangkal gigi seri atas disitu da, kayak orang Jawa ya, kalau orang Jawa biasanya benar dadidudodolan dodolan disitu ya dadidu tapi gak boleh seperti orang Jawa juga medok, gak boleh medok suaranya tapi tahan nafas, tahan suara nanti di sifat hurufnya, sekalian disempurnakan dadi dubade dadi dubade gak boleh, dadi dubade gak boleh, tapi dadi dubade, tahan nafas, tahan suara dadi dubade gitu lalu ta, ya pada saat sukun bat, bat lalu to'an